Hai kembali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe Baru-baru ini Prilly Latokonsina kembali membuat heboh Lantaran disebut-sebut CLBK dengan sang mantan kekasih yang sudah putus dengannya bertahun-tahun silam Hal itu lantaran video yang di-upload oleh Prilly Latokonsina pada akun Instagram pribadinya Video itu memperlihatkan bulu mata Prilly Latokonsina yang rontok pertanda sedang dirindukan oleh seseorang Prilly Latokonsina mengetahui laki-laki yang merindukannya, namun tidak menyebutkan nama pria tersebut Setelah video podcast Aliando Sharif tersebar mengenai wanita yang pernah menjadi satu-satunya kekasih Aliando dahulu Video itu mendapatkan banyak sekali apresiasi dari para netizen yang mengharapkan Aliando Sharif dan Prilly Latokonsina Kembali bersama atau setidaknya mereka bertemu kembali dan meluruskan permasalahan mereka dulu Namun hal itu tak berlangsung lama setelah Reza Rahadian menuliskan sebuah kalimat singkat yang diduga Ditunjukkan kepada mantan kekasih Prilly Latokonsina tersebut Namun hal itu juga belum pasti benar, warganet hanya menebak jika pesan itu ditunjukkan kepada mantan Prilly Latokonsina Atau tepatnya pesan itu ada setelah video Aliando Sharif tersebar di media sosial Di pesan itu tertuliskan, kalau udah berlalu ya udah tinggalin dan melangkah tanpa menoleh ke samping apalagi ke belakang Hal itu mendapati banyak sekali komentar dari para warganet Terutama fans Respril, mereka ramai menjodohkan Prilly Latokonsina dan Reza Rahadian Dan mengatakan bahwa mereka berdua sangat serasi Oke, sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Sebelum tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton